Hai guys, kembali lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film horror lagi nih dari Thailand Filmnya unik dan sempet viral juga, judulnya Net I Die Nyeritain tentang seorang selebgram yang dapet endorsan skincare gitu Sayangnya dia gak cocok dan gara-gara pake produk itu wajahnya jadi rusak Dia jadi dapet banyak banget komentar negatif Karirnya jadi hancur dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya guys Oke deh, gak usah lama-lama aku bakal langsung nyeritain filmnya ke kalian Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Jadi di awal film ada seorang cewek cantik yang lagi siaran live Disitu banyak banget yang nonton dan komen-komen Nah tapi ada satu akun yang terus-terusan ngasih dia komentar negatif Anehnya itu tuh akun selebgram yang udah meninggal namanya Monika Cewek ini ngira akun Monika itu akun palsu kan Dan karena terus-terusan ngasih komentar negatif jadi mau dia blokir aja Tapi entah kenapa akun itu gak bisa di blok Si Monika masih bisa komen terus Bahkan akun itu bilang kalo di blokir cewek ini bakal mati Dan bener lampu kamarnya tiba-tiba aja padam Terus ada sosok gak keliatan yang seolah-olah mencekik cewek itu Sampai akhirnya dia tewas di depan kamera Sementara di tempat lain ada seorang cewek yang namanya Melisa Dan pacarnya namanya Jack Melisa ini jualan produk skincare guys Dan seperti biasa dia nge-upload produknya Terus dia nge-live jualan Tapi tiba-tiba dia kaget nih Karena ada yang ngetag dia di sebuah video Lagi-lagi akun yang namanya Monika tadi muncul Dan dia nge-upload video kejadian satu tahun yang lalu Itu tuh video si Monika yang mengakhiri hidupnya sendiri Dan selain Melisa ada beberapa orang lainnya juga yang ditek Melisa langsung gemeteran Karena Monika kan udah meninggal Kok bisa akunnya masih aktif Di malam harinya Melisa mulai ngerasain hal yang aneh Dia ngedenger ada yang gedor-gedor pintu Tapi pas dicek gak ada siapa-siapa Dan ada notifikasi lagi di handphonenya Yang bikin panik Tulisannya tuh si Monika lagi ada di tempatnya itu Pintunya juga gerak-gerak Dan si Melisa makin ketakutan Terus dia gak sadar kalo di belakangnya ada sosok yang berdiri Karena panik dia berusaha nelpon cari bantuan kan Tapi pas dia liat di cermin Ternyata ada kaki yang melayang dong di belakang dia Melisa langsung lari Dan pas banget untung ada si Jack Disitu Melisa langsung ngasih liat Videonya Monika Yang mengakhiri hidupnya di sebuah siaran live Melisa juga cerita Kalo Monika ini tuh cewek Yang dulu sempet dia endorse produk skincare jualannya Tapi Melisa bilang banyak yang gak suka sama Monika Dan dia juga stres karena percintaannya Makanya dia mengakhiri hidupnya Abis itu Jack berusaha nenangin Melisa Dia bilang kalo Monika udah meninggal Pasti ini tuh ada orang iseng yang sengaja pake akunnya Monika Untuk ngeganggu si Melisa aja Nah tapi di lain tempat ada seorang cewek yang baru pulang ke rumahnya Dia tuh asistennya Melisa Dan cewek ini juga salah satu orang yang ditek di videonya Monika Cewek ini tuh pengelihatannya agak terganggu guys Dan pas dia lagi mandi Ada sosok hitam dong di crunchowernya Dia kaget Tapi pas dipegang-pegang lagi sosok itu udah gak ada Setelah selesai cewek ini ngecek handphonenya kan Dan dia panik banget Kan ada pesan suara dari Monika yang udah meninggal Yang bilang kalo mukanya hancur Dia langsung ketakutan Tapi pas mau pergi lagi-lagi ada sosok yang muncul Dan cewek ini tercekik Sampai akhirnya tewas juga Nah pas banget Si Melisa lagi berusaha ngehubungin asistennya itu Tapi gak diangkat-angkat Dia makin ngerasa gak tenang Dan akhirnya dia janjian sama satu cewek selebgram Yang dulu sempet tinggal satu apartemen sama Monika Disitu Melisa minta tolong Supaya dia bisa masuk dan ngeliat apartemennya Monika Akhirnya cewek itu ngasih kuncinya Dan setelah Melisa pergi Kelihatan nih pas cewek ini ngambil minum Ada bayangan hantu di kulkas Lanjut lagi guys Melisa akhirnya dateng ke apartemennya Monika Ditemenin sama pacarnya nih si Jack Tapi komputernya Monika ternyata di password Mereka gak bisa buka Disitu mereka nemuin handphonenya Monika juga tuh Nah disaat itu Melisa nih ngerasain ada sosok yang berdiri di belakangnya Tapi pas dia nengok ternyata gak ada siapa-siapa Melisa tetep takut dan mau pulang aja Dia langsung narik tangannya Jack Tapi pas nengok si Jack ternyata masih sibuk sama komputer Ternyata yang dia tarik itu tangan hantu yang mukanya hancur guys Hantu Monika Mereka langsung pulang dan handphone Monika juga mereka bawa Tapi masih belum bisa diapapain tuh Tapi katanya Jack bakal nyari kenalannya yang bisa buka handphone itu Nah pas Melisa lagi scrolling-scrolling sosmednya Tiba-tiba dia ngeliat berita nih tentang cewek yang ngasih dia kunci tadi Ternyata ada video rekaman CCTV Dan keliatan cewek itu kayak diganggu sama sosok yang gak keliatan Sampai akhirnya dia tewas Nah di malam harinya pas Melisa lagi pake produk skincare-nya Tiba-tiba dia liat di cermin wajahnya jadi rusak Dan berubah-ubah jadi hantu Monika Eh tapi ternyata itu cuma mimpi Walau beneran nih wajahnya mulai rusak gatel-gatel gitu Melisa ngerasa panik ketakutan Dan disitu dia diganggu sama hantu Monika Sampai akhirnya dia terjatuh dari tangga Untungnya nih si Melisa masih selamat Tapi kakinya patah dia harus pake kursi roda Karena kasihan pacarnya diganggu hantu terus Jack akhirnya berusaha nyari tau lagi Dengan dateng ke agensinya si Monika Disitu dia ketemu nih sama pemilik agensi itu Yang dulu biasa ngasih kerjaan ke si Monika Tapi pas ditanya soal Monika Orang itu gemeteran dan bilang kalo dia gak tau apa-apa Dia malah nyuruh Jack buat ngehubungin mantannya si Monika aja Setelah Jack pergi pria ini sendirian dan lagi teleponan Muncul lagi nih sosok hantu Monika Ngerinya mulut pria itu dirobek dong guys Ternyata pria itu juga salah satu orang yang ditek di videonya Monika Gak cuma dia tapi ada juga nih dua selebgram lainnya yang ditek juga di video itu Dan sama aja mereka juga diganggu sama hantu Monika Sampai akhirnya tewas Sementara Jack akhirnya nyamperin mantannya si Monika nih Tapi lagi-lagi mantannya itu juga bilang dia gak ada urusan Dia bilang pokoknya penyebab Monika meninggal ya karena krimnya Melissa Nah di malam harinya si mantan ini lagi asik pesta sama pacar barunya Terus mereka ke kamar nih Dan cowok ini tuh ternyata mau ngerekam video mereka pake handphone Tapi tiba-tiba aja dia ngeliat muka ceweknya berubah Jadi muka hantu Monika yang rusak Cowok ini jadi panik dan lari keluar Dan dia ngeliat seolah-olah itu hantu Monika Padahal itu tuh pacarnya Dia diganggu bayang-bayang hantu Monika terus Sampai akhirnya cowok itu juga tewas Lanjut ini Jack minta Melissa sebaiknya nyeritain semuanya aja Karena ngeri nih semua orang yang ditek di videonya Monika udah meninggal Tinggal Melissa aja Dan dia juga diganggu kan Akhirnya Melissa cerita Kalo setahun yang lalu Waktu awal dia baru ngeluarin produk skincarenya Dia ngehubungin agensi Dan disitu ditawarin nih influencer cantik yang namanya Monika Setelahnya Monika mulai pake dan promosiin krimnya si Melissa Sayangnya setelah beberapa hari Wajahnya malah jadi rusak Tapi Monika tetep berusaha profesional sama kerjaannya Dia tutupin aja pake makeup dan dia tetep promosiin krim abal-abal itu Dia juga sebenernya udah ngehubungin Melissa lewat asistennya Karena dia mau minta tanggung jawab kan soal mukanya yang jadi rusak ini Tapi pihak Melissa gak peduli Akhirnya Monika muncul lagi di live dengan kondisi yang berantakan Sambil tetep pake skincarenya Melissa itu Dan gara-gara penampilannya yang kacau Monika jadi dimarahin sama agensinya Dia kehilangan pekerjaannya Sampai jadi putus asa dan mengakhiri hidupnya Tapi tetep aja Melissa ngerasa gak bersalah Karena gak ada bukti juga kalo krimnya yang rusak wajah si Monika Nah disaat Melissa bilang kayak gitu Lagi-lagi hantu Monika muncul seolah-olah marah Lanjut guys Jack bilang ke Melissa Sebaiknya dia berhenti aja produksi skincarenya Dan mereka mau balikin handphonenya Monika aja nih Supaya hantunya juga jadi tenang Tapi disitu Melissa gak mau lagi ke apartemennya Monika Jack akhirnya kesana sendiri Nah di kamar itu Tiba-tiba komputernya Monika nyala sendiri Dan bisa dibuka tanpa password Disitu Jack jadi tau apa yang sebenernya terjadi Ternyata setelah mukanya jadi rusak Agensinya juga gak mau tau Bahkan Monika gak dibayar sama sekali Makanya Monika jadi dendam kan Sama orang agensinya itu Terus Monika juga minta ganti rugi lewat asistennya Melissa Tapi gak dikasih Makanya Monika juga dendam sama si asisten itu Dan setelah muncul videonya Monika yang tampil dengan kacau Pas nge-review produknya si Melissa Melisa jadi takut brandnya itu hancur Jadi dia punya rencana nih Dia mau bikin berita yang lebih heboh Dia ngehubungin pacarnya Monika Dan ternyata cowok itu juga jahat Jadi dia punya rekaman video gitu Pas tidur sama Monika Cowok itu dibayar dan videonya dikirim tuh ke Melisa Setelahnya Melisa nyebarin video skandalnya Monika itu di internet Dan jadi heboh tuh Dan temen-temen selebgramnya Monika juga jahat Videonya malah makin disebarin Monika yang gak kuat sama semua itu akhirnya mengakhiri hidupnya Terus ya hantunya bales dendam ke semua orang yang terlibat sama kematiannya itu Dan Melisa yang pake kursi roda lagi-lagi diganggu sama hantu si Monika Dia dibawa ke atas gedung dan hampir dibikin jatuh Beruntung Jack segera dateng dan nolongin pacarnya itu Disitu Jack juga bilang kalo dia udah tau semuanya Dia sebenernya kecewa banget sama Melisa Tapi walau begitu Jack bilang dia tetep menerima Melisa Karena dia bener-bener sayang sama pacarnya ini Nah disaat itu hantu Monika yang benci sama Melisa Akhirnya ngebikin Jack jatuh dari atas gedung Jack tewas di depan Melisa Jadi itu balesan Monika untuk Melisa Dia dibiarin hidup tapi kondisinya menderita Karena udah kehilangan orang yang dia cintai Ya itu tadi ceritanya Selalu beda dan seru banget ya film horror Thailand Kalo kalian suka video ini Bantu aku dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys Komen juga di bawah kalo kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.